Intro Sejumlah pedagang kembali beraktivitas pada malam hari ke-8 pasca gempa dan tsunami menerjang Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa pedagang di sejumlah jalan di kota Palu kembali berdagang pada malam hari meski tak banyak. Setidaknya aktivitas itu mulai muncul 8 hari usai gempa dan tsunami yang melanda daerah tersebut. Ada pedagang yang merasa tidak takut walau ada ancaman penjarahan, namun ada juga beranggapan bahwa aktivitas ekonomi harus tetap berjalan bagaimanapun situasinya. Salah satu contohnya Ibu Zaitun, 57 tahun, penjual buah-buahan yang ada di Jalan Kemiri, Palu. Sepanjang Jalan Kemiri, hanya Ibu Zaitun dan temannya yang membuka toko. Sisanya sepanjang jalan tersebut gelap gulita. Sepanjang Jalan Kemiri, hanya Ibu Zaitun dan teman-temien. Sepanjang Jalan Kemiri, hanya Ibu Zaitun dan teman-temannya yang lebih banyak. Ini tambah senang, kan ada yang jaga Bukanya sampai jam berapa? Bukanya sampai jam berapa? Sampai jam terdiri sudah ditutup, tapi tidak ditutup begini saja Oh, jam berapa yang ditutup tadi? Soalnya tidurnya kan di jalan Gak berani di jalan Langsung masih, siapa tahu ada masih di pasir Langsung, sudah jaga-jaga di pasir saja Soalnya itu juga rumah keluarga Soalnya pas saya ini kan juga gak punya rumah Rumahnya roko di guna Ya, terpaksa Keluarga itu cuma ada saja satu Karena penmas divisi Humas Pori Brikjen Deddy Prasekyo mengatakan Bahwa pemantauan dan pengawasan dilakukan Guna memastikan tak ada penjarahan lagi Dan meyakinkan masyarakat Bahwa keadaan sudah aman Sehingga masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas ekonomi Seperti berdagang dengan normal Dari Palu, Sulawesi, Tengah Tim Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata TV Salam Tribrata TV Salam Tribrata TV Terima kasih.